Intro Halo selamat malam pemirsa Selamat 1 jam kedepan nanti saya akan menemani anda untuk menyelesaikan semua masalah anda Dengan solusi-solusi dan penuh canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia WB Waktu Indonesia Nah pada malam hari ini nih saya mau memberikan informasi Karena kita mendapat banyak email dari para penonton kita katanya WB ini selalu menyelesaikan semua masalah-masalah Dan memberikan Bisa pokoknya Gak bakal berhasil Gak bakal bisa berhasil tuh Maaf maaf Sebentar sebentar mas Pak calontong kok jadi kecil pak Bukan ini bukan calontong Justru saya ini baru membuka acara loh Bapak tiba-tiba nyelonong masuk Ada orang di belakang kurang ajar Mau masuk studio gak punya tiket Saya kunci pintunya Loh bapak kunci di dalam Kunci saya kunci saya telan kuncinya Lagian tuh orang berani-berani gak punya tiket Cirinya kayak apa gimana Orangnya gede, tinggi So asik lah pokoknya lah Pakai jas Pakai jas So-so rapi gitu Itu mah udah tipuan Sudah kebaca pas Sebentar sebentar Pakai jam tangan Pakai cincin Pakai gelang Pokoknya so-so mirip Kayak motivator apalah gitu Itu jangan-jangan motivator saya lagi Gak mungkin itu udah modus biasa Orang pengen nonton Tapi gak punya tiket Hei Ini orang nekat banget Masa saya dikunci di luar Kalau kalian semua nanti gak bisa keluar Gimana juga Hei Cak dikunci itu di dalam Oh dikunci di luar Bapak bapak yang di luar Lah ya saya di luar Kamu kunci dari dalam Kalau mereka gak bisa keluar Gimana Sebentar, sebentar Mas Tacho ini yang dikunci tadi ini Ini Ya ini motivator saya Cak lontong Orang saya bilang Saya ini motivator Dikira ngaku-ngaku Dikunci dari luar Sembiringin Ini gaya-gaya doang Main drama-main dramaan Alah Paling mau bahas nekat kan Iya kan Mau bahas nekat kan Mau gak Ya ayo aja Sel punya tiket Loh tuat tiket Yang motivator ditanya Ini bener motivatornya Ya ampun Kamu butuh tiket berapa Beli ke aku Ya udah kalau gitu Ayo boleh duduk lagi aja Langsung Ini bahaya nih Orang-orang nekat Kayak gini nih Cak Suka merugikan orang lain Gak liat-liat Terpaksa saya bahas nekatnya Baiklah kalau kita pemirsa Yang ada di rumah dan studio Siapkah kita untuk membahas nekat Pada malam hari ini Siap? Siap Baik Nih kita bahas soal nekat nih Menurut Kak Bebebi Nekat itu adalah berkeras hati Jadi tidak memperdulikan apa-apa lagi Pokoknya gak mau kalah Itu nekat Oke Jadi tidak banyak pertimbangan Pokoknya dia berani berkeras hati Kenapa sih orang sampai nekat Sampai tidak memperdulikan apa-apa Ada lima penyebab Tapi akan saya sebutkan empat Yang pertama Kenapa orang nekat Itu karena menganggap kecil lawan Jadi misalnya ada orang dikroyok lawan sepuluh Dia berani Karena dia menganggap lawannya kecil-kecil Kalau dia tahu lawannya gede-gede Pasti takut Cil ini maksudnya bentuk badan Berani dia Mau anggap lawannya kecil-kecil Oh anak-anak STM dikeroyok anak TK gitu Pak Nah pasti berani dia Gapak kalau anak STM dikeroyok sama anak SMA Yang lulusan STM Pasti takut Anak SMA lulusan STM Dia sekolah kali dua STM itu sendiri SMA itu sendiri Kalau lulusan SMA lulusan STM Berarti dia sempat gak naik pindah ke STM Ya siapa tahu gitu kan kita gak tahu Ya gak anggap Orang lulus STM lanjut Nah dia dikeroyok tapi yang kroyok gak ada Apa gak takut? Ya Nah yang kedua Kenapa orang nekat? Karena orang nekat itu biasanya berpikirnya pendek Oh gak pikir panjang gitu Pak Langsung ini ya Ini Pak pikir-pikir lagi ya Pak Oh spontan Spontan Bu-bu-bu-bu Ini sok tahu banget Maksudnya berpikir pendek itu gini Kalau ada orang nekat Loncat dari atas gedung Itu karena dia berpikir Gedungnya pendek Padahal itu lantai 28 Pak Lagi-lagi Setiap hari baca kamu sebesar bahasa Indonesia loh Pak Masa gak ngerti berpikir pendek sama gedung pendek Pak Nah ya orang itu berpikir pendek Jadi berpikir gedungnya itu pendek Padahal tinggi Berpikir pendek itu masuk juga gak pikir-pikir ulang lagi Pak Gak mikir panjang Gak mikir panjang Udah langsung aja gitu tindakan Bapak pernah diremes kayak gini gak sih Pak Nah Itu alat penghilang stres Kok Bapak tau? Tau Saya tau Anda siap karena takut stres disini kan Takut kalau mau emosi mau meredam dengan itu kan Saya juga bawa Tuh Bapak juga punya ya Ini alat penghilang stres Kok bentuknya beda Pak? Penghilang emosi Tapi kalau ini hilang Kita bisa stres dan emosi Kenapa cari ini? Itu caranya gimana Pak Ini harus dipegang terus Kalau kita gemes emosi Dilampeaskan kesini Gila Pak stresnya ya Enggak tangannya pegel Tuh yang ketiga Orang penikah itu benar karena dia berani ambil resiko Jadi kan gak masuk akal Emang dia tau ambil resiko dimana Kok dia berani ambil? Semua orang tuh gak tau resiko dimana Kok mau diambil? Maksudnya ngambil ini bukan secara harfiah Suatu barang terus kita ambil Ngambil itu menentukan langkah gitu Artinya diterima risikonya Ya diterima risikonya Ini kok jadi penutupnya menerangin Saya tanya Anda menganggap menerima risiko Siapa yang mengirim risiko? Mungkin mereka tau Cak Saya gak nyesel ngunciin Bapak tadi bener deh Saya udah bener ngunciin Bapak tadi Aduh Saya juga gak ngesel sebenernya Kalau tadi kekunci terus Kalau gak ada yang dibuka Gak ada yang bukain ya Paham maksud saya Paham pasti semuanya Cak Selanjutnya Cak ada ya Apa lagi yang keempat nih Cak? Kan tadi ada lima Saya akan sebutkan empat Nah yang keempat ini sama dengan yang keenam Katanya lima Kan ada lima Akan saya sebutkan empat Kita sudah sebutkan tiga Berarti kurang satu Nah yang keempat ini sama dengan yang keenam Yang salahnya yang keempat Yang keempat Nah iya berarti yang keempat juga gak ada Sama kok Saya juga ingin mengetes Seberapa tau ada tentang Nekat Nah tapi Nica sebelumnya Akan ada bintang tamu Yang katanya ini dia sering sekali Bertemu dengan orang-orang yang nekat Ini jarang loh Jarang loh ini Nah makanya kita nanti akan tanyakan langsung sama dia Tapi setelah yang satu ini tetap di WB Waktu Indonesia Berjaga Berjaga Enggak Enggak mau jauh Tutup salep berharap kita jawab Udang Ada titik-titik dibanding satu Udang Enggak Emang kita anak-anak Sampai jumpa